Pemerintah Provinsi Jawa Barat ngelihwatan dinas kooperasi usaha kecil, mikro atau KUKM mendapatkan program pesantren juara di pesantren Itifak, Kecamatan Renca Bali, Kabupaten Bandung. Pihaknya meharap widang ekonomi di sakumna pesantren di sekulah Provinsi Jawa Barat bisa lewih tumowo. Pesantren Al Itifak, Kapeto, Minang, Kapicontohen, pesantren juara Kupamarenta Provinsi Jawa Barat lantaran bisa ngokolakan widang ekonomi mikro, anu mampu menghasilkan omset lewih di 200 juta, tina hasil usaha tatanen jeng ngebon. Sakumna santri ilubiu ngokolakan UKM di etapa pesantren. Kukituna sakumna pihak serendeg saigel, ngaronjatkan widang ekonomi turta karahharjaan santri katut pasantren. Dina Amprona, mangpirang produk tatanen turta kebon, mampu dihasilkan ku pasantren Al Itifak. Eta prak-prakan, medalkan pasantren juara anu dipit tembeyan ku gubernur Jawa Barat Ridwan Kamilte, dipiharap bisa jadi picontohen bikin sakumna pasantren di sekuliah Jawa Barat. Di Kabupaten Bandung, bisa mendapatkan income 200 juta per bulan dari perdagangan pertaniannya. Kenapa tidak? Itu juga terjadi kepada seluruh pesantren di Jawa Barat. Karena dengan kemanjirian ekonomi, maka contoh ini pesantren Al Itifak bisa menggratiskan santri-santri, membuat ekonomi warga menjadi berdaya. Nah, gagasan satu pesan dan satu perudang itulah yang akan dikerbakan selama lima tahun, sehingga seluruh pesantren tidak harus 100% mengandalkan kepada bantuan pemerintah yang kadang-kadang terbatas.